Merawat laptop agar tidak cepat rusak Taruh laptop pada posisi sejajar Jangan menaruh laptop pada posisi kayak gini Menumpuk di atasnya Karena akan mengakibatkan LCD akan pecah Atau LCD akan trouble Lepas charger ketika indikator baterai pada laptop Sudah penuh Ini akan mengakibatkan baterai laptop cepat swak Atau cepat rusak Jika indikator baterai lemah Silakan kalian charger lagi Bersihkan keyboard pada laptop Setiap satu minggu sekali bisa Setiap dua minggu sekali juga bisa Asalkan kalian selalu membersihkan selah-selah pada keyboard Ini akan menjaga debu-debu masuk pada selah-selah keyboard Dan menjaga keawetan dari keyboard itu sendiri Jika menggulung kabel charger laptop Jangan begini Itu akan mengakibatkan Kabel laptop cepat mudah putus Cara yang benar adalah Kayak begini Digulung melipat Sesuai dengan alurnya Ini fungsinya untuk mengurangi Putusnya kabel pada laptop Jika ada strap Kedalam kabel Jika ada strap kabel Silakan kalian gunakan Tapi jika tidak ada strap Kalian gunakan karet Jika laptop ditaruh Dalam tas Dan bercampur dengan benda-benda yang lain Usahakan kalian menaruh pada Tempat laptop Karena desain tas ini Ada tempat laptop Khusus tempat laptop Dan berlapis dengan spons Untuk melantakkan laptop Usahakan layar berada di atas Kayak gini Karena spons yang ada Di dalam desain laptop ini Sangat tebal Dan bisa menjaga Benturan-benturan Atau tekanan Benda-benda yang lain Seperti Obeng Lim tembak Dan lain-lain Yang terakhir adalah Memberikan silika gel Karena Fungsi dari benda ini Menyerap kelembapan Kedalam tas Taruh saja Di dalam tas Tepatnya Di dalam laptop Ini fungsinya Untuk menyerap kelembapan Ketika laptop lembab Itu Akan mengakibatkan Laptop menjadi Trouble Terima kasih telah menonton Video dari kami Jangan lupa Problem IT Dan martek Solusinya Terima kasih telah menonton